Pembersah lantai 3 di rumah toko yang menjual suku cadang mobil di kebupaten Merangin terbakar. Api yang diduga berasal dari korseletik listrik dengan cepat menyambar hingga menghanguskan lantai 3 ruko tersebut. Lantai 3 ruko yang terbakar ini sedianya digunakan sebagai tempat tinggal karyawan toko suku cadang kendaraan yang berjumlah 2 orang. Beruntung saat kejadian, kedua karyawan toko sedang tidak berada di lokasi. Api hanya membakar lantai ketiga bangunan dan tidak merambat ke bangunan di sebelah kiri kanannya. Berselang satu jam dari kejadian, dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil water cannon milik Polres Merangin datang ke lokasi untuk memadamkan api. Melihat api semakin membesar warga berlarian untuk membantu mengeluarkan barang dagangan dari dalam toko tersebut. Terima kasih telah menonton. Kami dari pihak Polres, kami akan melaksanakan penyelidikan terhadap penyebab kasus kebakaran ini. nanti perkembangannya kami kalau penyebab dugaan awalnya diduga konsultasi namun kami masih dalam upaya penyelidikan dulu apa penyebab penyelidikan nanti kami bisa saksi-saksi yang terkait dengan kejadian musibah kebakaran setelah 2 jam berjibaku petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api beruntung kejadian tidak menimbulkan korban jiwa namun akibat kejadian tersebut pemilik toko mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dari kabupaten merangin jambi kontributor nusantara tv nuriko melaporkan